Hai saya itu termasuk di pendek Iya pendek jenis yang terdatum dari jenisnya jadi bercerita ada cerita tuh itu transmigrasi dari cerita gitu kadang-kadang gitu itu masuk peterdek itu agak pertanyaan dokumenter terasiring kemudian yang kita kenal waktu itu itu kita kita kenal di di sawah itu ada Dewi Sri ya Nah itu ada ada yang tentang ide nah jika kan seandainya mau bikin film nih ada ide nih cara menuangkan untuk jadi naskah tuh gimana sih gitu Oh awalnya aku harus bikin cerita eh gimana gitu awal-awal untuk pernah bikin cerita enggak ya sekolah-waktu sekolah bikin cerita pendek apa gitu gimana pernah bikin apa ya cerita apa tentang apa kalau kalau ngorong-ngorong bikin ya liburan gitu cuman kalau untuk sananya nih kan ini kan kita semuanya bikin gelongnya kayak mata gitu karena banyak banyak nah salah satu sananya mata batin gitu diambilnya contohnya judulnya nah cara menuangkan untuk bikin apa cerita ya cerita jadi memang begini juga itu judul mata batin itu kan bicara soal sosok ya tokoh yang merasa seperti apa sih hidup ini gitu ya ya itu mau dituangkan kekecewaan mau dituangkan kegembiraan ada disitu sebagai variasi dong mau mau tuangkan hal-hal yang surprise ya kan itu mata batin itu kemudian disitu ada kesimpulan namanya suasana sedih ada kesimpulan aduh gua sedih deh gitu kan atau gua senang deh sama ini atau gua nggak percaya nih gitu atau hal-hal yang nanti ya anu ya terutama eh harus ada masalah yang penting disitu kalau nggak ada masalahnya kan nggak jadi cerita karena ada problem ini yang jadi eh perjalanan penyelesaian cerita ya gitu tinggal bagaimana ini dibuat kekayaan bercerita tentang mata batin itu dari sosok atau tokoh yang eh berjalan melapa apa namanya mengalami hidup tadi gitu dia perempuan apa laki lalu seperti apa karakter tokoh yang mau dibuat tapi harus selesai loh harus selesai gitu ada konflik ada hambatan tadi hambatan saya bilang ada hambatan fisik ada hambatan ya kalau ya saya anu saya kira bisa di anu kok dicari itu poin-poin itu dari mata batin tadi itu kayak apa sih kedalaman rasa kita dalam hidup nih eh mata batin batinnya jadi kitanya nih ditulis belajar ditulis aja apa sih maunya nanti diterjemahkan diterjemahkan dalam kepentingan adegan-adegan terutama pilihlah catat pilihlah adegan-adegan atau informasi-informasi yang penting itu dia kau bikin untuk mata ini mata itu mata itu jadi harus ada harus memenuhi dasar cerita dimana ini informasi yang penting jadi yang enggak penting ngapain enggak enggak penting loh ya jadi yang penting gitu yang di 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 disampaikan oleh kita cerita itu kayaknya di sineternya ya Ilani adegan enggak penting nama-namain durasi eh cuma hebatnya saya sih kalau dapat tuh satu hari selesai banget banget itu semua tulisan menulis ya membiarkan menulis kalau enggak ditulis ngomong sendiri itu dirimaknya udah lama ya baru pulang dari rumah sakit ya rumah sakit jiwa ngomong diri gitu PE amper-amper Bidong oh dia sekarang aja baik ketemu ano kalau nggak jadi dia ya kira-kira gitu ya bisa bisa memulai bisa dong bisa nanti kan baca tadi kan apa cerita ya sebelum aja dimulai acting tuh di camera sama di panggung beda Iya 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 saya penasaran tuh apa tuh gimana gimana apa bedanya loh kan dipanggung udah udah main berapa petak berapa kali mentah baru kan baru baru banget udah udah gimana kayak apa sih gitu rasanya mentas di panggung kan Iya kayak apa coba jujur aja coba enak gak kamu di mampu nggak mempengaruhi penonton karena penonton tuh harus dipengaruhi sekecil apapun tanpa dialog pun bahasa gerak kita bahasa tubuh kita ini sudah sudah bicara sama penonton itu ya eh tanggung jawab kita di atas panggung mau dialognya atau suara kita harus lantang vokal apa semua gerakan karya ini mata kamera ini mana sutradara mengambil adegan yang berhubungan sama framing oke gua ambil medium shot oh berarti sini tau dong jadi batas itu aja gitu mungkin kekuatan tubuh pada batas kekuatan oke gua ambil full shot lu jalan deh wah itu kan sudah hari gue bikles mamanya mau nangis dari CU ke medium ya dari medium ke medium NCU medium close up ke close up ya itu kamera bergerak jalan nah itu bengpang itu kan jadi adegan jadi adegan yang bagus disangka kita di pemain yang salah padahal kameramen bisa terjadi uci harus kita siap juga dan ini yang yang menjadi pengalaman penting memang bagi teman-teman juga masuk ke kalau mau nanya kalau penulis karya itu menulis nari itu lebih ke kayak pengalaman cibadi mungkin ya dipengaruhi pengalaman cibadi atau mereka hanya imajinasi aja ya tinggal jujur enggaknya si penulis kalau dia bikin cerita-cerita itu ada yang merasa dia punya pengalaman gitu kenapa enggak mungkin orang lain bisa diperkaya bisa bisa menambah ide-ide berceritanya dia kalau enggak pernah merasakan tadi ya imajinasi dia kan dia pernah ngeliat apa dia pernah mendengar apa gitu atau orang bercerita atau ada peristiwa yang yang sangat apa ya yang sangat mendalam buat dia lalu terurai kemudian diadukan ke penulisan itu gitu siapa imaj ya imaj bisa apa ngeliat apa gitu ini menarik ini bisa berkembang ini apa itu ditambah direkayasa dalam kepentingan kebaikan buat cerita enggak masalah ini ada komplek ada ini untuk menarik sejala mati lagi ada lontaran dialog yang bersifat falsa apa ya apalah nasihat akamah kalau dialih- dialih ketahui kan nggak heran deh lebih-lebih menguasai gitu kan saya mau nanya abah bagaimana sih abah bisa mempertahankan jiwa dan raga abah di dunia seni dan budaya ini sampai kita goyang nih bang baru jalan dikit udah goyang buuuuuh saran buuuuh ya ya bahagia kan dia itu kenang gitu jangan lupa bahagia kalau yang sedih-sedih mulu kan dia orang ke film ini ya ya jadi apa ya saya ada persoalan segera selesai kan ada persoalan segera selesai kan abis kalau ada persoalan dia min ya kemakan ya menurut saya nggak selesai tapi kepikiran terus gitu semakin cepat persoalan yang ada selesai itu yang membuat aku nggak pernah kecimpul semua kecimpul semua enggak setiap aja deh mau punya uang atau enggak saya tidak mengurangi rasa rasa apa tuh rasa senang gitu mudah-mudahan kita nggak punya uang orang sangin kita punya uang enak gak enak 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 iya jadi pak itu kedua pekerjaan ya jadi pilihlah pekerjaan yang kita suka itu modal hidup buat kita modal hidup buat kita kita suka aja buat jangan kerja gaji gede kita nggak suka di kantor ya nggak ada bahagia ini ngapain loh tapi gaji nggak gede tapi senang sama pekerjaan misal Allah artinya ada pengalaman baik untuk penicatan ee gerak kita di pekerjaan itu itu yang menurut saya saya semanganya nggak ke partai juga kagak kagak udah yang baik-baik aja memang pilihan saya bahwa ee sebetulnya proses bersen yang ini ya itu seni adalah dunia kreatif ini yang memberikan kesadaran ke dirumah apa aja ada paku, ada martil, ada triflek, ada cat, apa aja kita bikin udah semua itu yang saya bikin semua apa aja ya penulis juga gitu udah bikin puisi bikin apa bikin puisi yang nanti ya saya kepengen mata art nanti kerjasama aku aku pengen bikin dramatisasi puisi yang menarik 17 Agustus ya buat ini nanti mentas gimana gitu itu kelompok musik kan ada pemain saya pikir juga anda bisa tidak gitu itu bisinya ada seksi AP gitu gak apa-apa itu bisa proses aja lah kita bisa diambil bisa jadi buat adegan pendek kayak AP kayak sebenernya hah? kayak transisi bah hah? transisi dari? gak maksudnya seberapa penting sih transisi itu karena ujung pribadi kan sukanya yang film itu yang bikin-bikin penasaran bikin misalnya misalnya mikir maksudnya kalau kayak tadi apa bilang di Indonesia kan kalau di internet nanti ketemu ini ketemu ini ketemu ini jelas gitu ya maksudnya kalau itu yang yang menjadi dasar tentang transisi itu yang sudah menjadi apa yang menjadi bangku ada fade out itu peralian adegan fade out fit in ada dissolve in dissolve out ada whip whip ini bisa itu peralian itu ya ya kan peralian dari gambar ke gambar dari adegan ke adegan seperti apa adegannya kan ujung bisa tahu gitu ya yang berkait yang berkait tadi bisa memberikan keterangan tentang waktu tentang ruang ya ya ruang atau lokasi tentang masalah-masalah lain itu the whip weeper itu nanti kalau contohnya bisa 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 tadi saya bilang saya ngomong sama Ucup ya saya close ya ternyata Ucup lagi ngomongin siapa Edison 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 kita bagi ke sana tuh berarti bisa lagi ngomongin dia kan kita gak tahu itu apa nanti do whip ada dissolving ada keterangan waktu semua tapi ada hal-hal lain masuk kepada apa yang sudah punya kedalaman pengertian tentang ee simbol simbolis simbol ada metafora metafora ideologik metafora apa dan sebagainya saya kalau mau dicari presiden presiden Donald Trump bikin gambar Edison arah jalan ke toilet ya sambil bawa foto Donald Trump Donald Trump sampai depan gitu kasih unjuk waktu kesanannya gak kasih unjuk ini begitu ada tulisan toilet kasih unjuk oh kamu masuk berarti Edison ke toilet bawa foto sampai masuk dalam tahan sini ada gerakan buang foto foto di depan gitu dari kosong masuk imprim gambar balik lagi ke dia biasanya kan kita gak kasih unjuk dia mau mencing gitu terus terima di sini crrrrrrrr maknanya apa bahaya bener itu dicari MBR itu metafora MBR itu yang waduh ada lagi oh monumen nasional Indonesia yang ada di Indonesia Jakarta rakyatnya sejahtera sehat-sehat apa segala ya yang ngomong-ngomong ngomong-ngomong terus alih gambar mamanya ah kasih buaya buaya ya buaya apa waduh apanya begitu itu hubungan gambar makna gambar perpaduan dua gambar ini yang punya makna gitu ya 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 ya